Intro Temu akan mendengar delu perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan muncul mesias-mesias palsu dan menyesankan banyak orang. Sekilas tanda-tanda akhir saman dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Intro Itulah perkataan Tuhan ketika para muridnya bertanya tentang kedatangannya yang kedua kali. Matius pasal 24, Markus pasal 13, dan Lukas pasal 21. Namun seperti apakah kedatangan Tuhan yang kedua? Disebut kedatangan yang kedua sebab kedatangan Tuhan yang pertama ketika ia datang dan mengambil rupa manusia dan lahir di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangsa Israel keliru dalam memahami tentang kedatangan mesias atau Yesus Kristus yang dijanjikan bagi mereka. Mereka tidak bisa membedakan kedatangannya yang pertama dan kedua. Bangsa itu memahami jika mesias akan datang dengan keagungannya sehingga mereka menolaknya pada waktu kedatangannya yang pertama. Padahal beberapa nabi juga telah menembuatkan tentang kedatangannya yang pertama dan lahir di Bethlehem. Mereka bukan hanya menolaknya tapi mereka juga lah yang menyalipkan dan membunuhnya. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua mereka baru sadar dan meratap tapi sudah terlambat. Kedatangan Tuhan yang kedua ini sudah didebuatkan oleh para nabi dengan tanda-tanda yang dasyat dan juga disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang diteruskan oleh para rasul. Nabi Yesaya menyebutkan kedatangannya dengan kebengisan dan dengan murka yang menyala-nyala. Yesaya 13 ayat 9 Nabi Yeremia menyebutnya sebagai hari pembalasan kepada lawan-lawannya. Yeremia 46 ayat 10 Nabi Amos menyebutnya sebagai hari kegelapan bagi orang-orang berdosa. Amos 5 ayat 18 Nabi Sakarya menyebutnya sebagai hari peperangan antara Tuhan melawan bangsa-bangsa. Sakarya 14 ayat 3 Nabi Yowel menyebutnya hari yang gelap dan kelam sehingga seluruh penduduk bumi gemetar. Yowel 2 ayat 1-2 Tiuplah sengkakala di Sion dan berteriaklah di gunung koyang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Yowel 2 ayat 1 Nabi Sehwanya menggambarkan seorang pahlawan pun yang gak gak berani akan menangis saat hari Tuhan tiba. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sengkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darang mereka akan tercuras seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Sehwanya 1 ayat 14 sampai 17 Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kemalangan bagi orang-orang fasih yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan curus selamat. Tetapi menjadi kegirangan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulung malaikan berseru dan sangkakala ala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Thessalonica 4 ayat 16 sampai 17 Kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi dua kali atau dua tahap. Yang pertama pada saat pengangkatan gereja atau orang percaya yang telah disempurnakan oleh roh kudus. Pada saat penghulung malaikat meniup sangkakala, maka Tuhan Yesus akan turun dari surga dan bertemu dengan gerejanya yang terangkat di awan-awan. Semua orang yang telah mati dengan iman kepada Yesus akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh yang baru dan orang percaya yang masih hidup akan diubahkan dan sama-sama terangkat menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang ini, dia hanya sampai di awan-awan dan tidak turun ke bumi. Ada pun orang-orang yang percaya Yesus tapi tidak sungguh-sungguh dan tidak sampai sempurna akan tertinggal dan masuk ke dalam masa pengadayaan oleh Antikris. Matthew 24 ayat 19 Celaka ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada saat itu. Ibu-ibu atau perempuan di sini melambangkan gereja atau orang-orang Kristen sebab gereja adalah mempelai wanita bagi Kristus. Disebutkan celaka sebab mereka akan masuk dalam masa annyaya Antikris. Ibu-ibu yang hamil berbicara tentang gereja atau orang-orang percaya yang belum lahir baru karena itu disimbolkan wanita hamil. Sedangkan ibu-ibu menyusukan bayi berbicara tentang gereja atau orang percaya yang telah lahir baru tapi masih kanak-kanak rohani belum mencapai kedewasaan rohani. Dua jenis orang Kristen ini akan tertinggal saat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Selanjutnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk berperang melawan iblis dan Antikris. Setelah tiga setengah tahun masa Antikris, kedua saksi Allah yang diutus dan dibunuh pada masa Antikris akan dibangkitkan dan diangkat kembali ke surga. Wahyu pasal 11 Kemudian Yesus Kristus akan dilantik menjadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan setelah Yesus Kristus dilantik, dia akan turun ke bumi untuk menghancurkan Antikris dan membangkitkan orang percaya yang bertahan sampai mati pada masa aniaya Antikris. Pada kedatangan Tuhan Yesus ini disebutkan kakinya akan berjejak di Bukit Saitun dan Bukit Saitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Pada waktu itu akan terjadi perang yang besar, perang di akhir saman yang dikenal dengan sebutan perang di lembah Armageddon atau Perang Armageddon. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Saitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Saitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Sakarya 14 ayat 3 sampai 4 Akhir kata kita sedang berada di penghujung saman akhir. Karena itu tidak ada lagi waktu untuk bersantai dan terlena dengan kehidupan yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Saatnya mata dan hati kita berfokus sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 Demikian gambaran tentang kedatangan Tuhan dan hari Tuhan yang dasyat seperti yang disampaikan oleh para nabi. Semoga menjadi berkat dan sampai jumpa di postingan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!